Anak cowok ini cuma memiliki satu mata sejak dia lahir Jadi guys setelah dia lahir ternyata dia hanya memiliki satu mata saja Ibunya juga sudah membawanya ke dokter tapi si dokter tidak bisa berbuat apa-apa guys Saat dia tumbuh besar pun gak ada temen yang mau bermain bersamanya Karena mereka semua pada takut Anak ini juga tidak bisa bersekolah seperti anak-anak lain Karena gak ada satu pesekolah yang mau menerima dia Dan akhirnya anak ini pun mencoba untuk menutup matanya menggunakan kacamata seperti ini Agar semua orang tidak merasa takut lagi Hingga suatu hari ketika dia sudah besar dia memutuskan untuk pergi ke desa dan bekerja sebagai petani tuh Dan beruntungnya di desa itu tidak ada satu orang pun yang menghinanya guys Muka si anak ini berubah jadi muka gorila Jadi guys sejak kecil anak ini tuh sering banget pergi ke kebun binatang untuk melihat gorila Saat di rumah pun ketika dia sedang tidur dia selalu berpimpi tentang gorila Bahkan di kamarnya pun banyak sekali foto-foto dan barang-barang tentang gorila Dan ketika dia bangun dan mau berkaca ternyata dia melihat dirinya di kaca itu seperti gorila Dia pun langsung kasih tau ke ibunya tuh Si ibu pun terkaget-kaget dan awalnya mengira kalau itu hanyalah topeng Tapi sebenarnya itu adalah muka dia yang asli Tapi heranya anak suami ini malah senang mukanya berubah jadi gorila Dan akhirnya anak itu memutuskan untuk tinggal bersama gorila di kebun binatang tersebut guys Dikira tidur dengan suaminya ternyata cewek ini tidur dengan Jadi guys ceritanya ada seorang cewek yang sedang menunggu suaminya pulang kerja Tapi sudah lama menunggu suaminya itu belum juga datang Sampai akhirnya tengah malam suaminya itu datang dengan kondisi yang kecapean banget Dia gak tau apa yang terjadi dan akhirnya dia pun tidur bersama suaminya itu Setelah beberapa jam cewek ini pun bangun karena ada notif dari handphonenya Dan ternyata itu adalah dari suaminya yang bilang kalau dia tidak bisa pulang karena ada lemburan Si cewek langsung kaget karena dari tadi dia sudah tidur bersama suaminya itu Tapi ternyata itu adalah iblis yang menyamar jadi suaminya guys Ih serem banget ya Cewek ini melahirkan anak monster yang mengerikan Jadi guys ceritanya cewek ini bertemu dengan seorang cowok yang tidak tau seluk beluknya Sejak pertemuan itu mereka saling suka dan memutuskan untuk menikah Setelah beberapa bulan si cewek pun hamil nih Dan gak lama dia pun melahirkan guys Tapi wajah anaknya itu serem seperti monster Si cewek ini pun sedih banget karena anaknya itu sering dikatain anak monster Dia tetap sayang kepada anaknya Tapi sayangnya belum juga genap satu bulan Anak itu malah sudah meninggal Si ibu pun sedih dan menyesal karena telah menikah dengan seorang cowok yang dia belum tau seluk beluknya Mungkin karena itulah sehingga anaknya itu terlahir dengan wajah yang seperti itu Cewek ini bermuruh 17 tahun tapi masih pakai pampers Jadi guys ceritanya waktu dia masih kecil dia mengalami kecelakaan Karena itu beberapa organ tubuhnya mengalami kerusakan Dan sehingga dia jadi keseringan untuk pipis Dan jadinya dia pun selalu memakai pampers Bahkan sampai dia dewasa Di sekolah pun dia sudah punya ruangan khusus untuk dia mengganti pampersnya Nah suatu hari cewek ini pun memiliki pacar Dan dia juga kasih tau ke pacarnya kalau dia itu masih pakai pampers Bukannya meninggalkan si cewek ternyata cowok ini tetap bertahan Dan mau menerima cewek ini apa adanya Dan akhirnya mereka pun menjalankan hubungannya tanpa rahasia Dan selalu bahagia guys Terima kasih telah menonton!